selamat pagi teman-teman kita lanjutkan tutorial kita cara membuat brosur dengan microsoft word kebetulan ini adalah template yang kita buat menggunakan sebelumnya aplikasi editor vector dan kita coba konversikan menjadi bentuk word ya oke kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman sebelumnya silahkan buka dulu microsoft wordnya disini saya menggunakan microsoft word 2019 tentu nanti teman-teman bisa mengikuti cara-caranya dan nanti juga file-nya kita akan bagikan lihat di durasi ketiga menit langkah pertama disini kita buka dulu blank dokumen setelah itu teman-teman disini kebetulan yang akan kita buat yaitu satu saja nanti yang lain bisa mengikuti atau bisa di download juga dan notif saja teman-teman disini karena kita menggunakan microsoft word ada perbedaan mungkin untuk spasi jarak untuk tulisan nanti bisa disesuaikan mengenai spasi dan saya akan contohkan cara menggunakannya oke kalau untuk seperti sempurna menggunakan aplikasi vector itu mungkin sangat susah ya tapi setidaknya kita sudah mendekati oke langkah pertama disini kita masuk dulu layout lalu kita pilih dulu A4 dan kita pilih orientation nya landscape selanjutnya pada margin kita pilih custom saja ya supaya lebih besar untuk area cetaknya atau lebih luas kita kasih disini 0,5 ya menggunakan koma seperti ini 0,5 cm bagi teman-teman yang satuannya disini tidak cm itu bisa langsung diketik saja ya di belakangnya menggunakan cm atau cm silahkan dikopas semuanya seperti ini jadi semuanya sudah menggunakan cm 0,5 untuk margin tinggal tekan oke saja setelah itu teman-teman pada tahap pembuatannya disini kita menggunakan file format spg ya jadi itu sama halnya kita juga menggunakan file shape ya disini atau menggunakan bentuk shape jadi ketika kita di blur itu tidak akan menjadi pecah oke kita inputkan saja untuk file nya caranya insert picture dan disk device ya silahkan cari dimana tempat teman-teman sudah mendownload nanti saya sudah siapkan ada tiga desain yang saya contohkan disini pertama dulu disini ada background diskon bulat dan panjang ya untuk background kita tekan dan insert saja ya ini otomatis belakangnya sudah jadi teman-teman untuk background nya dan alhamdulillah ini tidak blur ya walaupun di perbesar kecuali di bagian belakangnya karena di bagian belakang adalah bitmap sedangkan di bagian depan ini menggunakan spg jadi untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih tidak akan blur insya Allah ya setelah itu kalau sudah seperti ini teman-teman silahkan diatur untuk posisinya kita simpan di tengah dan untuk ukurannya kita beri tingginya yaitu 29,7 ya pakai koma sekali lagi teman-teman barangkali ada yang bentuknya itu tidak cm satuannya jadi ditulis saja untuk cm nya ini otomatis menjadi 20,99 atau sekitar 21 cm ukuran 4 kalau sudah selanjutnya sekarang kita buat insert ya lalu disini kita masukkan text box untuk membuat text seperti itu disini saya akan contohkan membuat pemformatan dan juga memasukkan tombol dan juga untuk spasi ya nanti teman-teman bisa mengikuti supaya tutorialnya tidak terlalu lama oke kita pastikan maksud saya kita ketik atau dipastikan datanya kita paste saja saya sudah siapkan ya supaya tidak terlalu lama teman-teman disini yang saya siapkan ada petulisan penerimaan peserta didik baru terus ada nama SMP dan juga tahun pelajaran dan juga ada daftar link PPDB secara online kalau sudah teman-teman kita lakukan pemformatan kita hilangkan disini untuk formatnya maaf maksud saya untuk spasinya kita buang saja untuk tulisan SD Negeri 1 kita perbesar ya disini saya menggunakan fontnya predokawan dan untuk yang lain bisa mengikuti ini bisa kalibri ataupun bisa menggunakan areal ya oke kita perbesar dulu ini untuk header pada bagian atasnya teman-teman nah sekarang pada pewarnaan yang ini kita beri warna kuning saja dan untuk spasi bisa dilihat di bagian ini ini terlalu lebar teman-teman bisa menggunakan line spacing disini terus diatur kita pilih exactly ya nah disini tinggal di oke saja kita coba dulu 12 PT kalau terlalu kecil seperti ini kita lain dulu tadi ekseklinya kita tambahkan sekitar 17 lah kurang lebih ya Oh maaf 17 tekan oke masih kecil berarti sekitar 35 mungkin ya oke seperti ini ini masih terlalu 38 mungkin nanti teman-teman juga bisa dicoba sesuai dari bentuk tulisannya dan juga fontnya ya nanti disesuaikan saja ini sudah kira-kira seperti ini teman-teman untuk tulisan daftar kita akan buat tombol nanti tombolnya bisa dibuat sendiri atau dibuat manual dan untuk ppdb disini untuk linknya kita perkecil saja untuk bagian belakang oke supaya terlihat lebih nyata kita hilangkan untuk fillnya jadi no fill dan untuk linenya juga kita no line ya seperti itu yang ini kita beri warna putih saja oke seperti itu dan ini juga sama kita beri warna putih ini juga sama semuanya beri warna putih kecuali warna hitam nanti setelah dimasukkan tombol untuk selanjutnya kita bisa membuat tombol teman-teman disini tombolnya bisa gunakan insert lalu ada shape ada pilih rounded corner ya retangle hampir sama tapi ini rounded corner nya kita zoom dulu bagian warna orange nya kita bisa diperkecil oke kita pilih disini dan untuk outline nya kita buang kita juga bisa memberikan pada shape fillnya satu buah gradasi ya seperti itu kalau teman-teman mau membuat tombol sendiri caranya seperti ini atau mau menggunakan tombol yang sudah disediakan yaitu insert picture device ini adalah tombol bulat dan tombol panjang ya oke kita coba saja yang tombol panjang ya ini ada di bawah ya teman-teman disini kita masuk dulu format waftek ada in frontek ya seperti itu kalau sudah in frontek otomatis ini tombolnya bisa digeser ini nanti bisa digunakan ya seperti itu ini ini hampir sama warnanya juga kita bisa pilih warna yang lebih cerah dulu misalkan disini format sepilnya warna yang lebih cerah terus kita pilih gradient ini otomatis sudah dipilihkan dengan warna agak gelapnya jadi seolah-olah seperti tombol ya seperti itu oke selanjutnya teman-teman tulisan dan daftarnya ini menghilang ya jadi itu tertimpa oleh tombol yang kita buat maka kita naikkan ke atas to bring point ya daftarnya kita perkecil oke seperti itu kita kasih spasi dan kita beri warna hitam ya ini nanti bisa disesuaikan dengan selera teman-teman saja oke seperti itu itu cara membuat tombol dan juga untuk membuat deskripsi ya oke selanjutnya saya contohkan sekali lagi untuk membuat deskripsi di sini tinggal di drag saja teman-teman terus dimasukkan untuk memasukkan logo ya saya tulis atau di paste saja nanti teman-teman silahkan ditulis untuk logo sekolah dan websitenya kita bold dulu lalu kita pilih warna putih sekali lagi teman-teman untuk supaya lebih rata ya di sini kita bisa menggunakan spasi seperti yang saya utarakan ya ada line spasi lagi lalu disini ditulis exactly dan tadi 12pt terlalu kekecilan disini kita coba pilih 25pt oke kita perkecil dulu oke seperti itu kita simpan bagian atas ini juga sama kita perkecil line spasinya terlalu lebar kita pilih X klik kembali sekitar 15 mungkin ya oke ini sepertinya sudah cukup untuk 15pt dan sekarang tinggal dimasukkan untuk logo ya kita insert picture device dan ini logonya kita insert saja ini ada di bawah ya seperti yang tadi kita pilih webtech ada in front tech kita pilih position middle center ya jadi supaya kita di tengah saja dulu supaya kelihatan kita naikkan ke bagian atas Oke itu seperti itu jadi untuk memasukkan logo seperti itu selanjutnya kita akan masukkan modelnya ya di sini atau siswanya caranya teman-teman untuk memasukkan model kita insert terus kita set disini dipilih di drag dulu ya setelah itu kita hilangkan untuk filenya supaya kelihatan jadi kita hanya disisakan untuk outline-nya saja disini bisa dilihat ada lekukan kita ubah dulu untuk filenya menjadi lekukan yang tadi ya yang ini maksudnya yang mengikuti jadi di format tulis di bagian kiri ada edit set kita naikkan seperti ini ini juga sama kita naikkan Oke dan kita handle nya kita tarik sesuai dari eh lakukan dari template brosur yang kita bagikan seperti itu Oke kalau dirasa sudah cukup teman-teman sekarang tinggal kita masukkan untuk modelnya disepil ada picture rompail terus ada model SMP nya disini dilihat teman-teman eh ada yang terpotong dan atau mau di format uleh maksudnya diatur ulang caranya kita bisa masuk di format yang kedua disini di sebelah kanan lalu ada crop ya di crop ada titik disini di bagian bawah teman-teman bisa di drag untuk memperbesar modelnya atau aktornya seperti itu tapi tetap dengan eh tidak membuat gambar menjadi distorsi Oke kalau sudah kita hilangkan untuk outline nya seperti ini ya seperti itu ini modelnya sudah masuk dan juga logonya sudah masuk sekarang yang terakhir saya contohkan untuk diskon ya kita insert eh picture yang tadi from file kita masukkan dulu ada tombol diskon insert kembali waptec in frontek ya seperti itu position ambil di tengah ya simpan disini untuk tulisan di bagian atasnya teman-teman bisa ngambil dari yang ini ya dari yang dibuat tinggal di drag sambil menekan kontrol ini otomatis temen jadi tercopy kita tulis disini op misalkan 50% ya maksudnya op dari biaya pendaftaran untuk biaya lain-lain itu harus dibayar ya secara penuh gitu untuk teknik marketingnya mungkin ya disini kita tinggal di perbesar saja dan line spacing nya teman-teman bisa diatur bisa diambil satu seperti ini dua atau kita bisa ngambil yang tadi 15 kita ambil misalkan 25 oke seperti itu nanti tinggal di perbesar lagi jika dirasa kurang cukup oke teman-teman sepertinya saya sudah mencontohkan dari beberapa bagian elemen cara masukannya supaya video ini tidak lama nanti teman-teman bisa dilanjutkan dengan memasukkan di bagian bawah ada program unggulan juga ada tombol ini masih sama seperti tombol yang kita masukkan tadi ini juga sama barcode juga sama nanti template ini akan kita bagikan teman-teman tinggal diganti data dan dimasukkan untuk modelnya oke sepertinya itu dulu teman-teman mohon maaf tidak menjelaskan sampai akhir mana tahu ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan dan untuk semua file nya ini kita akan bagikan secara gratis mohon izin teman-teman silahkan dipakai dan jangan di share tapi jangan di repost maksudnya ya kalau di share silahkan di share videonya atau link yang ada download di deskripsi terima kasih mudah-mudahan selamat menikmati